So, hi guys! Welcome back with me, Pat Jujun. So, kali ini aku bakal ngajak kalian buat bersihin makeup. Kebetulan aku baru aja landing terbang. Dan walaupun kerja aku tuh pake masker sesuai protokol kesehatan, tapi tetep makeupnya harus on. On point ya, gak boleh gak on point. Nah, aku bakal masih tau kalian pentingnya buat double cleansing. Dan juga kebetulan aku juga sering double cleansing. Dan kita bakal perbeda, ngebedain muka yang dicuci aja biasa pake sabun sama yang double cleansing. Jadi guys, ini wajah sebuah kanan udah kaku kasih sabun. Dan mari kita bilas. Dan wajah kiri ini sebelum dikasih sabun. Nah, ini udah hilang semua makeupnya. Dan kita coba double cleansing. Aku bakal pake kapas. Dan fons vitamin micellar water. Kebetulan aku udah pernah cobain yang versi mininya. Karena aku sesuka itu, jadi aku beli yang versi fullnya. Pentingnya double cleansing. Ah, kebanyakan, kebanyakan. Nah, kita bakal liat dia bakal nge-sisain residu apa enggak. Nah, pasti. Nih, sisa-sisa kotoran di wajah. Jadi, buat kalian harus banget bersihin wajah kalian dengan double cleansing. Karena menurut aku, buat apa kalian pake skincare mahal-mahal, kalo kalian tuh gak bersih, kalo membersihin muka aja gak bersih nih. Liat masih ada kayak foundationnya. Lucu-cucu. Nah, guys, aku mau kasih tau kalian kalo pons vitamin micellar water ini itu mengandung 5 vitamin. Yaitu vitamin A, vitamin B5, vitamin B3, vitamin E, dan vitamin C. Nah, buat kalian juga yang gak pengen terlalu banyak skincare. Atau malem-malem males banget skincare-an. Kalian tinggal cuci muka. Pake pons vitamin micellar water ini. Lanjut ke serum dan moisturizer. Tapi sejujurnya, kalo tadi tuh sistemnya tuh cuci muka dulu pake facial wash baru pake pons micellar water. Tapi kebiasaan aku, kita bedain ya. Ini yang tadi pake sabun dulu baru pake pons vitamin micellar water baru cuci muka. Kalo aku biasanya lebih suka pake pons-nya dulu. Kita sambil cleanser. See, guys, liat foundation-nya setebal apa. Biasanya yang paling susah itu bersihin mascara. Jadi tuh emang harus didimain dulu baru digeser. Jangan sampe... Wow. Hemat ala-ala. Bisa pake micellar water. Terus facial wash baru pake micellar water lagi buat beneran ngabisin residu yang ada di wajah. Jadi, aku kebetulan pake facial wash dengan low pH. Jadi, aku bersihin wajahku lagi baru kita liat step terakhir pake pons vitamin micellar water ini. Kita liat masih ada sisa residu apa enggak. So, ini udah aku cuci muka lagi. Dan sambil kapas lagi buat ngecek sisa residunya. Dulu... Yang aku bersihin dulu pake micellar water baru cuci muka. Oke. Ternyata masih ada, guys. Masih ada sedikit. Dan... Sebelah kanan. Kita pake kapas yang belakangnya. Jadi, menurut aku dia udah berkali-kali yang di sebelah kanan, ya. Oke. It's clear, guys. Jadi... Itulah pentingnya double... Nah, sekian review dari aku soal pons vitamin micellar water ini. Thank you for watching. And don't forget like, comment, and subscribe ya. And see you. Bye-bye.